Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Olegko Rubianto dari channel Mitterahus Indonesia kira-kira setahun yang lalu OSS telah berubah ya dari versi 101 ke versi OSS RBA atau OSS berbasis risiko dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara untuk migrasinya mulai dari awal sampai terbit NIP yang baru untuk Anda yang ingin mengetahui prosesnya silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa tekan-tekan subscribe silahkan subscribe selamat menikmati ibu sekalian kalau bapak ibu sekalian login ke akun OSS tiba-tiba melihat tampilan seperti ini tampilan seperti ini ada penggantian akarses OSS 101 ke OSS berbasis risiko artinya versi OSS bapak ibu memang versi lama jadi memang harus diupdate ke OSS RBA atau berbasis risiko caranya seperti apa? caranya sangat mudah silahkan ikuti saja pandemi sampai habis yang pertama kita akan lihat di sini ada keterangannya lalu di sini akan ada nama perusahaan kita disini akan ada nama perusahaan kita siapkan data-data yang diminta nanti kita cukup klik tombol ini kemudian kita siapkan data-data yang diminta yaitu pertama NPP perusahaan lalu SK pengesahan terakhir SK pengesahannya alamat email lalu di sini ada data pengurusnya boleh salah satu yang direktur atau komisaris bisa ya di sini pilih misalnya saja WNI lalu di sini ada data-data NIP lalu nama lengkapnya jenis kelamin tanggal lahir alamat provinsi dan jabatannya ya jabatannya apa lalu nomor terakhir nomor handphone-nya ya seperti itu disiapkan dulu data-datanya baru kita input ya silahkan ya diisi saja pokoknya diisi saja sesuai dengan kolomnya ya alamat-isi alamat nama-isi alamat seperti itu saja kalau sudah selesai silahkan centang lalu klik proses oke nah disini karena sudah ada maka disini ada tulisan bahwa username dan password baru dikirim ke email jadi kita tinggal cek email kita oke baik bapak ibu sekalian selanjutnya bapak ibu cek emailnya ya ada email dari OSS nah silahkan logcode ya logcode dulu keluar dulu dari akun OSS bapak ibu yang sebelumnya kemudian gunakan username dan password baru yang dikirim ke email ya jadi silahkan login lagi masuk alamat login seperti ini kemudian masukkan username dan password yang baru ya masukkan username dan password baru lalu kita klik login nah pada saat login maka gambar dari apa halaman dari member area OSS bapak ibu tentu akan berubah ya yang sebelumnya ada peringatan untuk mengganti ke versi 1.1 ke OSS RBA sekarang sudah menjadi tampilan OSS RBA seperti ini nah untuk OSS RBA ini kita masih ada ya NAB lama disini masih ada kita masih bisa download NAB lama cuma ini kan masih NAB versi 101 jadi NAB nya disini masih NAB versi 101 nah bagaimana cara merubahnya agar NAB ini menjadi NAB OSS RBA itu silahkan klik menu perizinan berusaha ya kemudian klik menu perubahan lalu disini kita ubah data usaha jadi saya akan catokan satu nanti bapak ibu silahkan bisa lanjutkan sendiri ya oke disini kita pilih satu bidangnya oke misalnya ini kita akan berubah nah disini bidang usahanya nah kalau seperti ini biasanya karena memang di akta kita tidak ada nah kalau di akta kita tidak ada maka kita pakai usahanya jadi usaha pendukung nah bagaimana supaya ini bisa jadi usaha utama maka bapak ibu harus melakukan akta perubahan jadi untuk kalau mau dijadikan bidang usaha ini juga usaha utama maka bapak ibu harus melubahnya harus bikin akta perubahan dulu karena yang bisa jadi usaha utama hanyalah usaha-usaha yang ada di akta kalau seperti ini tandanya memang akta kita perlu di update ya bidang usahanya ya makanya disini hanya bisa jadi bidang usaha pendukung disini kita simpan saja usaha-usaha yang ada di akta kemudian disini nama usahanya nama usahanya bebas ya isi saja lokasinya apakah berada di sama bila sama terus saja sama oke edaratan kalau sudah tulis sudah ini tulis saja tidak dan ini bidang usahanya investasinya dimasukkan yang terpenting adalah tiga bulan yang lain bisa dikosongkan ya yang terpenting adalah modal operasional tiga bulan pertama ini wajib diisi kalau yang lain bisa tidak diisi tidak apa-apa ini lalu klik validitas resiko oke disini sudah keluar lalu disini tinggal masukkan ada kegiatan apakah ada di DKI kalau DKI masukkan DKI lalu disini disini kalau sudah ada disini bisa ya tidak perlu di update lagi tapi kalau mau ini silahkan di update kalau sudah silahkan klik selesai ya disini sudah ada ya yang lainnya disini masih belum di update kita akan update satu-satu dulu nah ini silahkan disini klik lanjutkan ya disini karena ada ini ya karena baru jadi dia minta perubahan data lagi langsung saja klik lanjutkan ya lanjut lanjut-lanjut saja oke disini apakah akan melakukan export report kalau iya silahkan iya apakah akan melakukan impor barang ya kalau iya iya kalau disini masukkan kalau apakah sudah penyebab PZS kesehatan kalau belum bilang belum kalau sudah tulis sudah ini juga diisi kemudian apakah sudah punya WKAP kalau belum tulis belum kalau sudah tulis belum kemudian dicentang setelah itu kita akan klik selanjutnya ada di sebelah kanan tombolnya ya ini mungkin ketutupan dengan layar nanti saya kasih tanda panas ke sebelah kanan saya akan klik lanjut ya nanti kalau sudah disini ada proses ini ya proses perizinan berusaha di klik saja nah ini akan ada pernyataan-pernyataan mandiri ya karena resikonya rendah hanya pernyataan mandiri saja dicentang saja oke disini KA3L kesedihan unik wajiban dicentang kalau tidak dicentang ini tidak akan bisa lanjut ya jadi tata ruang dicentang saja yang ini silahkan dibaca-baca sendiri ya ketentuannya misalnya ini bisa di download ya silahkan di download nah kita akan lihat ini ada NIB nya NIB yang baru nah ini sudah terlihat NIB yang baru bedanya apa dengan NIB yang lama NIB yang lama itu tidak ada tingkat resiko jadi disini sudah ada resikonya resiko rendah maka ini sudah apa namanya sudah bisa langsung melakukan pergiatan usaha ya untuk ini karena disini terus perizinan berusahaannya itu butuh NIB saja baik Bapak Ibu sekalian seperti itu cara merubah NIB versi A101 ke versi RBA versi cukup mudah ya tapi walaupun mudah Bapak Ibu harus hati-hati karena kalau sampai salah dalam mengerjakan ini mengeditnya itu agak sulit kita harus datang langsung ke DTSP seperti itu ya ya jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau misalnya ragu khawatir salah bisa hubungi pihak profesional atau bisa hubungi link kami yang ada di bawah ya di bawah video ini dan terima kasih banyak saya lagi dalam menyaksikan video ini saya selalu buat anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa